nah ini supnya yang tadi dimaksud ini makannya makannya itu udah kering begini Ming Laba apa kabar semuanya Hai guys hari ini aku mau ngajak kalian nyobain salah satu kulineri yang direkomendasikan oleh orang-orang lokal di Myanmar yaitu namanya Shan Nudel kenapa namanya Shan Nudel karena mie ini itu berasal dari salah satu state di Myanmar itu Shan state namanya lokasinya itu di daerah namanya Yominji sana yuk oke sekarang kita udah di daerah Yominji street jadi ini kawasan banyak sih wisatawan sama jadi kayak apa ya pusat pusat nongkrongnya juga di daerah sini jadi banyak banget nih restoran tempat-tempat nongkrong disini tapi karena situasinya masih Covid jadi tuh masih ada pembatasan juga pembatasan untuk berkumpul di kerumunan nah tempat restoran yang mau kita makan Shan Nudel ini itu lokasinya ada di sana tuh itu tuh namanya Aung Mingalar Shan Nudel kita kesana oh Aung Mingalar Shan Nudel shop kalau keliatan gitu jadi posisinya memang di di perempatan gitu jadi kalau bawa mobil sendiri itu agak susah tuh untuk cari parkir makanya better naik taksi di drop in atau jalan kaki kalau udah tau jalan jadi gampang sih tinggal ke Yao Mingji terus cari ini Aung Mingalar Shan Nudel shop gitu biasanya tuh rame banget disini ini ini floor noodle with beef soup yes salad ya and then the this one beef salad one and then this one lime juice and hmm 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 you have fashion fruit fashion oh yeah and this one one and mineral water one thank you nah sekarang kita udah ada di tokonya tadi hmm aku udah pesen itu yang khasnya itu eh sebelumnya aku jadi shunoodle itu adalah salah satu makanan rekomendasi orang-orang ini jadi mereka itu biasa shunoodle ini biasa dimakan itu saat sarapan sama saat makan siang jarang banget orang lokal itu makan untuk makan malam soalnya terlalu berat katanya eh itu mie nya kayak gimana sama kayak mau hingga kayak mau hingga dia dari sticky rice cuman dia itu apa namanya kering mie nya itu kering nah kayak gini ini kalau di Indonesia itu macam kayak Miamin jadi mie yang nggak pakai yang nggak pakai apa namanya eh mie nya nggak pakai kuah ini kayak gini nih tampilan ini ini nah udah cuma kayak gini doang nah dia sebenarnya kalau ini tuh cuman ini aja customized tambahan ada bakso ini kita pesennya bakso sapi nah originally itu kalau shunoodle itu biasanya pakai dagingnya daging ayam tapi di sini kita pakai daging sapi ada juga eh ini side dish nya pickles apa namanya kalau di Korea itu ada namanya kimchi nah dia ini namanya mereka nyebutnya pickles sih biasa juga ini enak asem seger gitu nanti tuh makannya juga pakai ini tambahin kalau misalnya nah cabai nya nih aku kasih tau ya nih nih cabai nya tinggal tambahin cuman kalau yang nggak suka pedes jangan coba ini karena nih ini banget pedes banget nah biasanya mereka itu nanti ngasih apa namanya ngasih kuah kuah kaldu gitu untuk di untuk di apa namanya untuk dimakan barengan sama ini jadi shunoodle itu ada dua versi ada yang kering namanya mereka sebutnya salad sama ada yang berkuah gitu kita sekarang ini nyobain yang kering nah ini sup nya yang tadi dimaksud oke nah ini makannya makannya itu udah kering begini kering beneran diteri apa mereka sebutnya salad sih kering kita cobain ya nah ini tuh disini tuh terkenal banget rame sih rame biasanya biasanya banyak turis-turis karena kan di pemukiman sini di area sini juga kan banyak ada tempat tinggal sama ada kayak hotel-hotel hotel-hotel yang lumayan affordable bisa buat turis bukan di apa ini deket-deket di daerah Danton juga dan ini tuh aku suka yang ini banget dia tuh dari apa sih namanyait? sawi adalah Cuma diangkemin gitu Ini air kaldu aja Jadi kalo seket pake ini Ini dulu baru-baru itu Kita karena gak biasa dengan makan kayak gini Ini sering banget nih Dicampur, padahal ternyata makannya gak dicampur Kalo mau yang berkuah pesen lagi yang Soup bilangnya, shun noodle soup Kalo yang ini shun noodle salad Gitu Kita makan dulu ya Tadi pesannya itu Passion fruit juice Enak banget, seger Oke Akhirnya selesai juga makan shun noodle nya Abis Karena lapor banget Dan enak banget pokoknya Jadi buat temen-temen yang nanti ada kesempatan main ke Myanmar Terus mampir ke Yangon Itu jangan lupa nyobain salah satu rekomendasi makanan ini ya Shun noodle Itu makannya sih bisa dimana aja Cuman sekarang ini aku rekomendasiin disini Ini di Almingalar Shun noodle Aduh Itu tepatnya ada di Jalan Yaominji Nah Mau tau harganya berapa Aku juga udah lupa nih kan udah lama banget Karena ini sempet tutup sekitar Udah hampir lebih dari satu tahun ya Karena semenjak covid Tapi sekarang nih ya itu udah mulai buka Tapi dibatasin Gak begitu banyak kerumunan Nama ahime Ya Oke guys Tadi kan totalnya 14.000 rupiah Terus dikembalin sama dia seribu Sekalian juga aku mau ngasih tau Ini adalah salah satu mata uangnya di Myanmar Seribuan Lucu ya mata uangnya Nah buat temen-temen yang kepo Pengen tau mata uang di Myanmar kayak apa Jangan lupa juga cek video aku sebelumnya Jadi aku pernah bikin video itu tentang mata uang di Myanmar Nanti untuk lebih jelasnya Link videonya aku tulis di description box di bawah ini Oke Begitu aja video makan shun noodle kali ini Semoga bisa nambah inspirasi buat nanti ide Kalo main ke Myanmar Ke Yangon khususnya makan apa Ini salah satunya Dan jangan suka nungkan buat subscribe ya Biar aku semangat buat bikin video-video lainnya See you Terima kasih